Masya Allah, jadi seperti inilah situasi dan kondisi di tempat saya ketika pelaksanaan umroh di masa pandemik virus corona ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun antar berada. Mudah-mudahan sihat selalu dan Alhamdulillah jumpa lagi di vlognya kami. Nah di video kali ini saya akan nge-share kepada teman-teman semuanya situasi dan kondisi di tempat saya antara bukit sofa menuju bukit marwah. Baiklah sebelum saya melanjutkan video ini, untuk teman-teman yang belum berlangganan dengan channel youtube saya, silakan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Alhamdulillah, saya baru saja selesai melaksanakan umroh. Dan sekarang masih berada di tempat sa'id. Saya meser kepada teman-teman situasi dan kondisi saat ini di tempat sa'id ketika umroh dibuka pada musim pandemik virus corona ini. Jadi untuk jamaah yang melaksanakan umroh, perharinya tidak banyak, cuma 6.000 orang saja. Masya Allah, terbaruqallah. Dan sekarang mari kita lihat ya, tempat air jam-jam yang biasa digunakan oleh jamaah umroh, penjamaah haji. Nah, ini tempat air jam-jam. Kita lihat ya, airnya ada enggak. Nah, untuk saat ini tidak ada air jam-jam ya. Kosong. Tapi alhamdulillah. Saya bersama jamaah yang lain dikasih air jam-jam. Botol kecil ya. Ini ada di pasar ya. Mungkin teman-teman mau lihat sepertinya airnya. Kita lihat dulu. Nah, airnya seperti ini. Ini kira-kira berapa milik. Enggak ada tulisannya ya. Enggak ketemu. Duh, sendal saya jatuh. Nah, dan ini adalah plastik untuk wadah sendal yang dikasih oleh petugas. Jadi setiap kita mau masuk ke Masjidul Haram, dikasih plastik ini. Dan pintu masuk di sini di Masjidul Haram yang dibuka hanya dua pintu saja. Yang pertama pintu King Malik Pahat. Kemudian yang kedua pintu Ajian. Dan ini blower. Ini tidak digunakan. Yang digunakan hanyalah kipas angin di sini. Masya Allah, kabarok Allah. Ternyata saya masukin lagi hari jam-jamnya. Dan yang saya rasakan, ini kan pertama kali saya umroh nih. Setelah dibuka umroh untuk warga negara Saudi dan juga para mukimin atau warga negara asing yang bermukim di Arab Saudi. Jadi kaki-kaki saya seperti ini ya. Yang saya rasakan pegel-pegel. Tapi meskipun pegel-pegel, Masya Allah, kabarok Allah. Sangat senang sekali, sangat bahagia sekali. Karena sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan ini adalah pilar ijo. Yang mana untuk nama ah laki-laki lari-lari kecil di sini. Oke, berhubungan dapat tugas. Kita tutup dulu. Oke, kita sambung lagi di sini. Alhamdulillah. Nah, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sa'i. Sudah mulai pegel-pegel. Dan tidak mampu untuk berjalan kaki. Kita juga bisa menyewa ini nih. Menyewa skuter. Untuk masalah harga saya masih belum tahu ya. Di masa sekarang ini. Tapi di musim umroh seperti biasa ini 100 real. Nah, seperti ini skuternya. Wah, ini baru semua ya. Masya Allah, kabarok Allah. Semuanya baru nih. Tapi ada juga sih sebagian jamaah yang didorong pakai kursi roda. Oke, teman-teman. Dan seperti inilah situasi dan kondisi ketika mendekati bukit sofa. Oke, kita sambung lagi di sini. Nah, barusan saya sudah tanya ya kepada petugas skuter. Jadi kalau kita misalnya mau nyewa skuter. Itu ada dua pilihan ya. Karena ada yang kecil, ada juga yang besar. Yang kecil itu cuma memuat satu orang saja. Sedangkan yang besar itu memuat dua orang. Untuk harga yang kecil. Yang saya tanyakan tadi katanya 50 real. Kemudian yang besar yang memuat dua orang itu 100 real. Sengaja saya menanyakan ya. Karena penasaran juga. Dan biar teman-teman juga tahu ya. Harganya berapa. Tapi waktu menanyakan saya tidak menggunakan kamera. Takut. Tidak diperbolehkan ya. Karena di sini sangat rawan sekali. Sensitif dengan kamera. Apalagi sekarang saya sedang memakai kamera GoPro. Ini jamaah laki-laki. Sedang lari-lari kecil di pilar hijau ini. Kalau saya tidak lari-lari ya. Karena saya sudah selesai untuk laksanakan lombrohnya. Masya Allah. Masya Allah. Ini adalah pengalaman pertama saya. Lombroh menggunakan masker ya. Jadi tawap menggunakan masker. Saya juga menggunakan masker. Nah ini sepertinya ada petugas kebersihan. Sudah ngapain ya. Oh ini mau nyuci. Mau nyuci Masya Allah. Masya Allah. Jangan di kamera katanya ya. Mereka melarangnya. Sudah tidak mengapa. Nah kita langsung saja lanjutkan perjalanan. Nah teman-teman. Ini adalah jalan yang digunakan untuk para jamaah yang menggunakan skuter. Ini jamaah yang sedang istirahat juga. Masya Allah. Jadi seperti inilah situasi dan kondisi di tempat saya ketika pelaksanaan umroh di masa pandemik virus corona ini. Dan di sini teman-teman ada alat berat. Alat ini biasa digunakan untuk membersihkan dinding-dinding atau tembok yang tidak bisa dijangkau ya. Jadi yang tembok atas kemudian dinding ini dibersihkannya oleh alat berat ini. Jadi petugasnya naik ke sini nih. Masya Allah. Oke kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan umroh sekarang dengan umroh sebelumnya waktu susah umroh masih dibuka sangat berbeda sekali ya. Yang biasanya kita selesai itu sekitar 2 jam. Tapi kalau ini 1 jam juga sudah selesai masya Allah. Karena tidak ada orang. Tawak juga kita bisa cepat-cepat. Kemudian saya juga bisa cepat-cepat. Karena bisa teman-teman lihat juga ini jamaah sangat jarang sekali ya. Berjauhan tuh jalan kakinya juga. Ini sekarang saya mau mendekati atau naik ke Bukit Marwah. Nah sekarang saya sedang berada di Bukit Marwah. Nah ini Bukit Marwah batunya kelihatan. Masya Allah kebarat Allah. Banyak jamaah yang berdoa di sini. Saya doakan teman-teman subscriber semuanya. Yang selalu menonton video saya. Mudah-mudahan selalu beri kesehatan. Diluaskan rizikinya. Dimudahkan segala urusannya. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Yang belum mempunyai keturunan. Mudah-mudahan segera mendapatkan keturunan. Yang belum mendapatkan jodoh. Mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk teman-teman semuanya. Dan menjadi motivasi. Untuk bisa datang ke sini. Ketanasi Cimekah. Al-Mukarromah. Untuk bisa. Haji dan Umroh. Alhamdulillah. 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 Masya Allah Oke teman-teman semuanya Jadi seperti inilah Situasi dan kondisi Di tempat saya Antara Bukit Safa dan Bukit Marwah Saya disini Kang Ilan Dari Masjid Laharam Tanah Suci Mekah Al-Mukarama Mendoakan teman-teman subscriber semuanya Yang menonton video ini Mudah-mudahan Disehatkan badannya Diluaskan rizikinya Dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan cepat ataupun lambat Segera sampai ke tangan suci ini Untuk bisa haji dan umroh Mudah-mudahan video ini bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Saya Kang Ilan undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh